Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia Setiap kita pasti menginginkan ketenangan Setiap kita banyak yang sedang dirundung Musibah, persoalan Yang mengusik ketenangan kita Gimana ketenangan itu akan kita bisa dapatkan? Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran surat Ar-Radu ayat 28 A'udzubillah minasyaitanirrajim Al-lazina amanu wa tatma'inu kulubuhum bidhikrillah Ala bidhikrillahi tatma'inu kulub Orang-orang yang beriman dan hati mereka Menjadi tenang dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ketahuhilah dengan berzikir kepada Allah Hati akan menjadi tenang Ternyata salah satu yang menyebabkan ketenangan itu adalah Unsur keimanan kita kepada Allah Dan diperkuat Ditambah lagi dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Salah satu zikir Yang diajarkan oleh Nabi SAW Di pagi hari adalah Asbahna wa asbahal mulku lillah Walhamdulillah la syarikala la ilaha illahu wa ilaihin nushur Dan di sore hari amsayna wa amsal mulku lillah Walhamdulillah la syarikala la ilaha illahu wa ilaihin masir Berbeda di ujungnya Zikir ini menjelaskan kepada kita akan pentingnya pengakuan diri kita bahwasannya kita masuk di pagi hari Masuk di sore hari Dalam keadaan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Berlaku pada diri dan lingkungan kita Lalu kemudian kita Memuji Allah subhanahu wa ta'ala Bahwasannya tidak ada sekutu baginya Dan tidak ada ilah sembahan Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja Dan kita mengakui Wa ilaihin nushur Itu zikir di pagi hari Dan di sore harinya Wa ilaihin masir Kepadanya lah kita akan kembali Maka zikir ini akan banyak memberikan pencerahan kepada kita Untuk memberikan ketenangan dalam hati Wa ilaihin nushur Kenapa di pagi hari kita ucapkan Kita mengakui bahwa kita akan berkumpul kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mengapa? Sebab kita sebelumnya Dalam keadaan tidur Tidur itu diibaratkan seperti mati Dan kita baru kemudian dibangkitkan Dan akan kumpul kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sedangkan al-masir itu kembali kepada Allah Karena kita akan masuk di malam hari Kita akan istirahat Kita akan tidur Kita akan mati Setelah kita beraktifitas Yang diibaratkan sebuah kehidupan Yang akan berakhir pada kematian Maka Baik pagi maupun sore Siang maupun malam Kita berada pada poros Berada di kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Memuji Allah subhanahu wa ta'ala Dan dalam mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Demikianlah mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Menendangkan hati kita Dan mengkondisikan kita selalu dalam keadaan berzikir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!